Akhirnya beres juga Mulyono ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilansir dari rimol.id Jokowi bakal dikenang sebagai presiden paling menyengsarakan rakyat Nah hari ini Jokowi pulang ke Solo Bakal diarah relawan dikerahkan pula ribuan siswa berjejar di jalan ya Jadi Jokowi pulang ke Solo saja ya harus mengerahkan begitu banyak siswa berjejar untuk menyambut dia pulang Jadi memang sepertinya Jokowi ini tidak bisa move on dari pandangan dan sorotan kamera wartawan ya Padahal ini sudah akhir lagi Dan sebentar lagi sorotan kamera itu akan berpindah ke presiden terpilih yaitu Prabowo Jadi kalau kita lihat dulu SB tidak ada seperti ini Yang selalu banyak membuat seremonial-seremonial Justru untuk mendapat pengakuan dari rakyat dari masyarakat bahwa dia presiden terbaik ya Sampai mengarahkan relawan projo Begitu banyak balihu-balihu terima kasih Jokowi Nah justru ya dari netizen ya di sosial media Terima kasih Jokowi yang dimaksud adalah sangat jauh yang seperti yang diharapkan ya Banyak kebijakan-kebijakan Seperti tabungan perumahan rakyat ya yang mewajibkan pemotongan gaji karyawan 2% pemakasan subsidi bahan bakar minyak Yang justru kebijakan ini di akhir-akhir pemerintah Jokowi ini ya cukup membuat rakyat tambah menderita Yang terakhir juga ya cukup menghebohkan yaitu kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor yang diperlakukan mulai awal 2025 Dan yang lebih banyak lagi disorot adalah Jokowi tidak bisa memanage yaitu keuangan negara dengan baik ya Kita lihat jumlah hutang yang begitu besar ya Mencapai hampir 8.000 triliun Belum lagi kalau ditotalkan dengan hutang BUMN mencapai 20.000 triliun Dan juga indeks korupsi yang turun Bahkan lembaga KPK dilemahkan oleh Jokowi Baik coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya Tumbuh besar dari remaja jadi dewasa bersama Jokowi Jadi terima kasih Jokowi Terima kasih Jokowi karena hutang kita nambah 6.000 triliun atau 224% Dan disebutnya hutang negara Tapi giliran jalan tol, waduk, bandara disebutnya infrastruktur Jokowi Emang gak mau rugi ya Pak Dei Terima kasih Jokowi karena anak Bapak kita mencetak wafres termuda sepanjang sejarah dunia Ya alias Bapak satu-satunya pemerintahan yang anaknya maju Ngubah konstitusi, intervensi yudikatif, dan yang nunjukin nepotisme telanjang Terima kasih Jokowi karena Pak Dei Jokowi Aksi kamisan semakin ramai Aksi jalanan masif di mana-mana Ya alias pelanggar HAM gak tuntas-tuntas Malah nambah aktivis banyak yang tewas Dan Bapak malah memberikan bintang kepada aktor daripada pelanggar HAM Luar biasa Terima kasih Jokowi Karena jargon revolusi mental Bapak Kita sekarang betul-betul mental Pendidikan makin mahal UKT makin mahal Guru semakin gak sejahtera Ada yang bunuh diri karena gak bisa bayar sekolah Bahkan ada bocah yang bilang negara Eropa adalah Garut Emang mental pendidikan kita SDM kita Terima kasih Jokowi Karena jargon anti korupsi Bapak Sekarang KPK jadi PNS istana KPKnya lumpuh Dan korupsi di dua periode Bapak Mencapai kerugian 290 triliun Luar biasa kita ini korup Terima kasih Jokowi Karena jargon investasi yang Bapak selalu bawa Bahkan katanya kalau ada yang ganggu bakal dikebuk Sekarang 10 juta genzi menganggur PHK di mana-mana Kelas menengah terancam miskin Daya beli turun Deflasi 5 bulan berturut-turut Tepuk tangan ekonomi kita menyala Terima kasih Pak D. Jokowi Karena mengajarkan kita Pemimpin yang kelihatan sederhana Bisa jadi cuma gimmick Aslinya Haus kuasa Bak Raja Jawa Akhirnya beres juga Mulyono ini Sebenarnya saya itu juga enggak pengen Kalau kata kaum 58% nyinyir Saya itu enggak pengen nyinyir kepada Pak Jokowi Presiden terhebat sedunia ini Saya juga enggak pengen Tapi kalau Pak Jokowi bikin aturan yang modelnya kayak gini Gimana saya mau enggak nyinyir coba Saya mau tanya nih kepada Pak Jokowi Pak Jokowi Apakah kurang Pak Gaji plus tunjangan biaya operasional Para menteri yang perbulan hampir mencapai ratusan juta itu Kok sempet-sempetnya Pak Jokowi bikin aturan Asuransi kesehatan ex-menteri dan keluarganya ditanggung APBN Emang semiskin apa sih Pak ex-menteri itu Sampai asuransi kesehatan dirinya dan keluarganya dibebankan kepada negara Ditanggung APBN Padahal ex-menteri itu udah punya pensiun seumur hidup loh Pak Bayangkan kerja cuma 5 tahun Bahkan kurang dari 5 tahun Bahkan ada yang kurang dari 1 tahun Dapat dana pensiun seumur hidup Eh sekarang Pak Jokowi teken aturan ex-menteri Dan keluarganya asuransi kesehatannya ditanggung APBN Padahal kan Bapak juga tahu ya APBN mayoritasnya itu berasal dari pajak rakyat Kalau seandainya rakyat yang bayar pajak ini Kekayaannya rata-rata sama seperti Raffi Ahmad Atau Kaisang Pangarap yang ratusan miliar Oke lah gak apa-apa kalau pajak kita itu dipakai Untuk menanggung asuransi kesehatan menteri dan keluarganya Atau menanggung dana pensiun menteri yang kerjanya gak lebih dari 6 bulan Gak apa-apa Tapi kenyataannya Pak Yang bayar pajak di negara ini Itu ada guru honorer Yang gaji per bulannya gak lebih dari 300 ribu Bahkan guru honorer ini kadang dirapel per 3 bulan sekali Atau 4 bulan sekali Yang total gajinya gak lebih dari 1 juta Ada juga ojol Pak yang bayar pajak Ada juga PKL yang dagangannya itu seribuan Ada tukang parkir Ada pedagang pasar yang kadang sehari gak ada yang beli Yang bayar pajak itu masih banyak orang-orang yang tidak mampu loh Pak Malah pajak yang mereka bayar untuk menanggung dana pensiun para menteri Plus asuransi kesehatan keluarganya seumur hidup Yang bener aja Pak Dan kalau nih Kalau seandainya harta para menteri itu gak lebih dari 1 miliar Oke lah gak apa-apa Kalau asuransi kesehatan Atau dana pensiun seumur hidup itu dibebankan kepada APBN Gak apa-apa Tapi kenyataannya Pak Harta para menteri Itu pasti di atas 20 miliar Pak Bahkan ada juga Menteri yang hartanya itu udah triliunan Dan banyak juga loh Pak Menteri Bapak sekarang itu berkecimpung di dunia pertambangan Di dunia bisnis Yang income per bulannya itu udah pasti miliaran Mereka itu notabene udah sejahtera Pak Kok bisa sih Pak Bapak yang hebat yang merakyat yang luar biasa ini Malah bikin aturan Apa Asuransi kesehatan Mereka dan keluarganya dibebankan kepada APBN Kok bisa sih Pak Orang sejahtera malah disejahterakan Dan kok bisa juga sih Pak Orang miskin yang malah menanggung Beban hidup orang yang sudah sejahtera ini Saya cuma mikir aja dari kemarin ya Kok bisa ya Indonesia Negara sebesar ini malah orang miskin Yang menanggung hidup orang kaya Kok bisa ya Orang kaya hidupnya itu ditanggung orang miskin Lah terus makna dari kata Dari rakyat oleh rakyat Untuk rakyat itu mana 2025 yang bakal dateng ini kayaknya serem deh Serem banget buat masyarakat menengah ke bawah tuh serem banget Ya contohnya kayak kenaikan PPN Kedua TAPERA bakal dilanjutin Terus kenaikan UKT Ya kan Kenaikan BPJS Yang dimana lagi subsidi-subsidi BBM dan LPG bakal dikurangin juga Kayaknya bakal serem banget gitu ya Gua pelaku BPJS Mandiri juga Kayaknya kering-kering sedap anjir Kering-kering sedap Sebenernya gak apa-apa sih Kalau emang semua ditaikin untuk kebaikan negara Untuk memajukan negara Yang jadi masalahnya tuh Mereka terus naikin Tapi negara terus merugi Pertanyaannya duitnya pada kemana Pada kemana Gua kasih contoh Lu beli BBM itu cash coy Cash Gak pernah ngutang Coba kasih tau gua orang yang ngutang di pom bensin Dikasih gak tuh bensin Enggak Tapi kenapa Pertamina kita rugi Rugi kenapa Lu tuh beli listrik Cash Walaupun lu ngisi tokennya itu berapa Masuknya berapa Cash Selalu cash Kalau lu gak isi Lu gak bisa nikmati listrik Tapi kenapa PLNnya terlilit utang Lu beli gas LPG Cash men Cash Lu lihat LPGnya sekarang Cash anjing Lu beli obat kalau sakit di Kimia Parma Cash Kenapa Kimia Parma terlilit utang juga Kalau emang dalil menaikan segalanya untuk kemajuan bangsa It's fine Masyarakat setuju Cuman kenyataannya gak seperti itu Yang jadi pertanyaan Kemana uang-uang itu mengalir Kan kalau emang orang sehat akalnya Itu yang harus dipertanyakan Itu Bukan masalah lu benci pemerintah apa Enggak Lu suka atau enggak dinaikin segalanya Itu yang jadi masalahnya Mereka mendalilkan kenaikan segalanya Untuk memajukan bangsa Nyatanya bobrok Bobrok Dikritik terus dia marah Pertanyaan gua Emang lu siapanya pemerintah Anaknya bukan Keluarganya bukan Atau pemerintah itu bapak lu juga bukan Fine lah Kalau mereka itu ada di keluarga lu Menjabat sebagai pemerintah Ya yang bukan Lu ngapain Gua kasih tau nih ya Pemerintah itu gak ada jasanya buat lu Mereka itu lu bayar Lu hidup susah Tapi mereka hidup mewah dari duit-duit pajak lu Gua kasih contoh pertama Lu sekolah Sekolah Dari SD sampai SMA bahkan kuliah 400 juta uang yang lu keluarkan Ketika lu lulus Lu hanya mengharapkan gaji UMR 5 juta Terlalu habis Beratus-ratusan juta Untuk di sekolah Dan apa Pemerintah Ikut berperan Nyalin lu kerjaan Enggak Lu nyari kerja sendiri Lu ngasong-ngasongin Ijasa ke perusahaan sendiri Tapi ketika lu terima Di sebuah perusahaan Dan lu dapet gaji Dari hasil ringet lu Sebelum tuh duit Masuk rekening lu Dan lu pake Itu udah dipotong pajak duluan Atau pemerintah Lu bayangin Lu bayangin Mau beli motor Motornya belum dulu naikin Lu baru transaksi Udah kena pajak Pajaknya kemana? Ke pemerintah Setelah lu punya motor Lu juga harus bayar pajak Tahunan ke pemerintah Lu belanja ke Alpamat Ke Indomaret Beli ciki atau minuman Itu minuman Belum lu minum Udah kena pajak dikasir Apa yang lu banggain? Lu beli listrik sendiri Pake duit lu Lu beli beras sendiri Pake duit lu Terus satu lagi Lu bangun rumah sendiri Baru mau bangun Dikenain pajak Rumahnya udah jadi Kena pajak Pajak tanahnya Kena juga tahunan Apa yang harus lu Belak dari pemerintah Sedangkan dia hidup Dari duit-duit lu semua Kapan lu mau sadar Hasil bumi kita nih Berlimpah Dapat berlimpah Arab Saudi aja Yang cuman ngandelin minyak Yang cuman ngandelin minyak nih Arab Saudi Gak gini-gini banget Rakyatnya Ngarepin bansos Setiap hari Bahkan ada Sekiling tangga gua nih Yang cuman Nungguin bansos Setiap bulan Bansos cuman 600 ribu rupiah Nyampe mana Petimbang hidup lu 5 tahun ke depan Nyampe mana Di undang-undang jelas Di undang-undang cumber daya alam kita Itu untuk masyarakat Indonesia Tapi kenyataannya Emas Batu bara Nickel Timah Bahkan yang terakhir Pasir Dikemanain Dijual Ke negara orang lain Hasilnya mana Gak ada buat kita Gak ada Apalagi yang harus Lu bangga-banggain Gua gak ngajarin Lu benci pemerintah Enggak Cuman berpikir rasional aja Cukup Cukup Kalau lu mau egois Menyelamatin diri lu sendiri Gak mau peduli dengan Keduli dengan kehidupan orang lain Gitu ya Yaudah lu diem aja Gak usah ngomong politik Gak usah-usah membela pemerintah Lu selamatin aja keluarga lu Lu tabung duit banyak Buat keturunan-keturunan lu Gak usah segala ada orang Yang menitip pemerintah Terus lu marah Gak nyambung anjing otak lu Bener Giliran sudah mau kehilangan kuasa Di setiap tempat kau minta maaf Pasang muka melas Selama ini tuli dengan keluhan rakyat Giliran PHK besar-besaran Kau menghilang Giliran Laskar FPI dibantai Kau belagak pilon Giliran kasus kanjuruhan Boro-boro ngomong Giliran kasus rempang kau gak peduli Giliran SMK cuma dongeng Giliran 11 triliun di kantong Boro-boro ada kata minta maaf Anak kecil juga bisa kalau minta maaf Ingat Pantun pasti berbalas Kau tanam angin Badai yang akan kau tuai Banyak pecinta Jokowi Garis keras yang panik dan tidak terima Saat mendengar wacana kami Yang ingin membawa kasus dan dosa Jokowi Ke mahkamah internasional Ada yang beranggapan itu hanya omong kosong Dan tidak sedikit juga yang mengira Bahwa itu cuma bualan semata Dan pengalihan isu belaka Harus kalian ketahui Bahwa ini bukan sekedar omong kosong Apalagi gimmick Ataupun sensasi Rencana kami yang ingin menuntut Jokowi ke persatuan bangsa-bangsa atau PBB Adalah suatu hal yang serius Dan pasti akan kami lakukan setelah Jokowi lengser nanti Tapi sebelum mengambil tindakan itu Pertama-tama kami akan menuntut Jokowi menggunakan konstitusi dan lembaga hukum dalam negeri terlebih dahulu Namun jika tuntutan kami gagal dan ditolak mahkamah konstitusi dan mahkamah agung Maka tidak ada pilihan lain lagi bagi kami Selain menyeret Jokowi ke pengadilan internasional Agar dunia mengetahui fakta yang sebenarnya Bahwa organ tubuh hukum di Indonesia telah benar-benar rusak seluruhnya Dan tidak satupun lembaga hukum Indonesia yang dapat dipercaya Kami pernah mendorong Komite PBB untuk bersuara tentang masalah ketidakadilan pemilu di Indonesia Dan kali ini kami pastikan bahwa kami akan mendorong hal yang lebih dari ini In februari 2024, Indonesia held presidential elections Campaing took place in the aftermath of a last-minute court ruling That changed eligibility criteria Allowing the president's son to join the ticket of the Prime Burners in the election What measure are in place to ensure that high ranking officials including the presidents Kami hanya meminta satu permintaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto Agar dia diam saat proses tuntutan ini berjalan Prabowo jangan pernah mengintervensi lembaga hukum untuk menutupi kesalahan Jokowi Apalagi berniat untuk membelanya Biarkanlah proses hukum yang akan menjerat Jokowi nanti berjalan sebagaimana mestinya Jika Prabowo ikut berperan dalam menghalangi proses hukum yang menyeret Jokowi Maka bukan tidak mungkin Prabowo juga akan ikut terjerat sebagai tergugat Karena telah menghalangi proses hukum yang berlaku Sekali lagi pesan kami kepada Presiden Indonesia terpilih Pak Prabowo Subianto Anda hanya perlu diam, duduk manis dan menikmati pertunjukannya Dan tetaplah Anda berada di zona nyaman Anda Karena Anda telah lama berjuang untuk mendapatkan posisi tersebut Jadi jangan sampai perjuangan Anda itu menjadi sia-sia Hanya karena Anda memilih untuk melindungi kepentingan sempit Jokowi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!